Kita ke Sumatera Barat, pemirsa tak memiliki uang jelang lebaran. Sepasang suami istri di kota Padang nekat menjual barang haram jenis sabu-sabu untuk biaya lebaran. Alhasil, petugas mengetahui langsung menggrebek dan berhasil mengamankan pasangan suami istri beserta barang bukti dua paket sabu yang siap edar. Tim busir polsak Lubwa Bagaluang, kota Padang, di kawasan Gurun Lawas, kecematan Lubwa Bagaluang, kota Padang, Sumatera Barat. Berhasil menangkap sepasang suami istri serta dua pelanggan saat berlangsungnya transaksi. Penangkapan ini dilakukan berdasarkan laporan warga yang curiknya dengan gerak-gerik tersangka. Belasan petugas kepolisian sektor Lubwa Bagaluang, berpakaian pereman ini langsung menggrebek lokasi persembunyian dua orang bandar sabu yang berstatus sebagai suami istri. Alhasil dari rumah korban, petugas berhasil mengamankan sejumlah barang bukti, berupa dua paket sabu-sabu serta uang hasil transaksi. Namunlah, satu orang kurir barang haram tersebut berhasil melarikan diri setelah mengetahui kedatangan petugas. Gampar tersangka ini langsung digering petugas ke Mapolsek Lubwa Bagaluang untuk dilakukan proses lebih lanjut. Dari pengakuan tersangka yang merupakan suami istri ini, dirinya nekat berjualan sabu karena kepepet kebutuhan ekonomi jelang Hari Raya Idola Fitri.